Jangan lupa subscribe youtube medkom id dan nyalakan lonceng notifikasi Pak Ansat Mbae punya pengalaman tentu saja di BNPT Saya ingin tanyakan Pak Ansat seperti tadi disinggung oleh Pak Lukman juga sebenarnya pertanyaan ini Apakah ini kemudian sebenarnya artinya JI sudah merubah total strateginya Yang kemudian lama tidak muncul banyak aksi-aksi dilakukan oleh JAD kalau tidak salah ya JI tidak pernah muncul namanya Tapi kemudian semakin lama semakin muncul dengan ada pengalangan kotak amal dan lain sebagainya Lalu sekarang menyusup dan mengejutkan begitu penyusupannya sampai ke MUI Dan kalau ada apa yang disampaikan Pak Lukman tadi Dananya juga disupport oleh APBD ini padahal ke MUI ya Bisa disalahgunakan oleh oknum yang menyusup ke MUI itu Apakah ini memang JI sekarang sudah merubah strateginya Dan strategi yang disebut penguasaan wilayah atau apa Takmim namanya ya Pak Ansat ya Takmim itu, takmim itu sudah Artinya berhasil dan berjalan sekarang ini Pak Ansat Sementara masyarakat terbutakan oleh itu semua Ya betul sekali Pertama JI ya Pertama JI bukan merubah sama sekali strateginya Tapi strateginya itu berkembang Nah kalau dulu titik beratnya itu Ya jihad-jihad dalam arti fisik itu Untuk merebut kekuasaan Kalau sekarang kita bisa lihat dari hasil penyidikan Para wijayan Amir JI sejak 2008 Dia ditangkap kalau tidak salah itu 2013 ya Di sana kelihatan Di sana saja sudah muncul nama itu Farid Okbah sama yang lainnya ini Sebagai figur penting Dalam struktur JI yang baru Jadi mereka mengadakan semacam reformasi struktur itu Yang memungkinkan mereka Tidak saja jihad Ascaria itu kemiliteran Tetapi di tataran politik Ya Mereka membentuk partai politik Lihat saja kan Dia jadi ketua PDRI Satunya itu wakilnya Nah dan ini Strategi mereka itu justru Menghidupkan Menghidupkan partai-partai Untuk mengkonsolidasikan Menurut strategi mereka Mengkonsolidasikan Partai Islam itu Mereka membentuk PDRI itu Dimana Okbah itu ketuanya disitu Tapi yang paling Yang paling mengkhawatirkan Yang perlu kita waspadai adalah Salah satu strateginya selain resmi bikin partai Adalah penyusupan Menyusup ke lembaga-lembaga Yang strategis Nah hari ini kita melihat Mereka masuk ke MUI Saya senang sekali Melihat Sikap dari Apa Dari MUI Pak Anwar Abbas Itu bahwa Ya kita serahkan saja Ke proses hukum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Medcom.id A part of Media Group News Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax